Di antara ragam serat jangka Jayabaya, salah satunya bercerita tentang Syekh Subakir dan peranannya dalam membangun peradaban bangsa di Tanah Jawa. Konon ada semacam perjanjian antara Sabtu Palon sebagai Pamomong atau Danyang Gaib Tanah Jawa dengan Syekh Subakir sebagai penyebar agama Islam generasi awal di Jawa ini. Tersebutlah kisah tersebut dalam tulisan lontar kuno yang diperkirakan ditulis oleh Kanjen Sunan Derajat atau setidak-tidaknya oleh murid atau pengikut beliau. Beliau berhasil menumpali pulau Jawa yang terkenal angker dan wingit. Beliau juga berhasil bernegosiasi dengan Danyang Jawa, sang penunggu gaib Tanah Jawa untuk menyebarkan Islam di Jawa dengan beberapa syarat. Lantas bagaimana dan syarat apa sejakah yang harus dipenuhi Syekh Subakir tersebut? Mari kita simak gelasan selengkapnya. Nama Syekh Subakir sudah tak asing lagi bagi sebagian besar masyarakat Jawa. Beliau merupakan generasi pertama wali Songo yang dikenal sebagai orang yang berhasil menembali pulau Jawa yang terkenal angker dan wingit. Beliau juga berhasil bernegosiasi dengan Danyang Jawa, sang pelindung gaib Tanah Jawa untuk menyebarkan Islam di Jawa dengan beberapa syarat. Di dalam kitab Musarar diceritakan bahwa pada masa dahulu pulau Jawa terkenal sangat angker dan kondisinya tak karuan. Pengaruh magis di Tanah Jawa masih begitu kuat, Di mana banyak jin dan setan menghuni setiap sudut tanah Jawa yang saat itu masih berpenduduk hutan belanbara. Suatu hari, Sultan Turki saat itu yaitu Sultan Muhammad I mendapatkan petunjuk untuk melakukan penyebaran Islam di pulau Jawa. Maka diutuslah rombongan para alim ulama untuk mendatangi pulau Jawa guna syiar Islam. Sayangnya, hampir seluruh rombongan tersebut tewas dikarenakan perbuatan para lelembut penduduk Tanah Jawa yang tidak mau menerima ajaran Islam. Mendengar kegagalan utusan yang dikirimnya membuat Sultan Muhammad I sedikit gusar. Akhirnya, ia pun memerintahkan seorang yang terkenal alim, ahli rukiah, memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan dunia gaib, serta memiliki keahlian dalam membabat tanah yang angker. Dialah Syekh Subakir, yang memiliki nama asli Syekh Tambuh Ali bin Syekh Bahir, lelaki yang berasal dari Tanah Persia atau yang sekarang lebih dikenal dengan negara Iran. Setelah mendapat perintah Sultan, Syekh Subakir langsung berlayar ke pulau Jawa. Namun, sebelum sampai ke pulau Jawa, beliau terlebih dahulu mampir ke Peraja Keling, sebuah daerah yang diduga terletak di India, untuk mengajak penduduk di Peraja Keling agar mau menempati pulau Jawa. Sekitar 20 ribu penduduk Peraja Keling turut serta dalam pelayaran Syekh Subakir menuju pulau Jawa. Sesampainya di pulau Jawa, Syekh Subakir langsung menuju ke Gunung Tidar, yang diakini sebagai titik pusat dari Tanah Jawa. Di puncak Gunung Tidar, Syekh Subakir memasang tumbal berupa batu hitam yang sudah dirajah. Batu tersebut dikenal dengan nama Aji Kolocokro yang mampu menetralisir daya magis dikaktif dari Bangsa Jin. Selama 3 hari 3 malam, batu tersebut mengeluarkan hawa yang sangat panas, sehingga membuat para lelembut terpaksa penyingkir ke Laut Selatan Jawa. Kekikiran di dunia gaib pun mengusik ketenangan Kisemar Bodronoyo, sang danyang Tanah Jawa, yang selama ribuan tahun khusuk bertapa. Selanjutnya, terjadilah adu kekuatan antara Syekh Subakir dengan Kisemar selama 40 hari 40 malam. Sebab sama-sama kuatnya, akhirnya Kisemar menawarkan sebuah perundingan kepada Syekh Subakir, yang mana menghasilkan sebuah perjanjian yang terkenal dengan sebutan Perjanjian Sabdo Palon. Syekh Subakir menyampaikan maksud kedatangan beliau ke Tanah Jawa guna menyebarkan ajaran Islam, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sebagai pamukas agama Samawi. Kemudian Kisemar pun memperbolehkan Syekh Subakir untuk menyebarkan agama Islam di Tanah yang ia lindungi. Berikut dialog Sabdo Palon dengan Syekh Subakir yang terjadi di atas kunti Dharma Gelang. Dialog penulis turunkan adalah dialog versi imajiner yang penulis olah dari hikaya tersebut dengan bahasa penulis sendiri. Syekh Subakir Kisanak, siapakah Kisanak ini? Tolong jelaskan kepada saya. Sabdo Palon Aku ini Sabdo Palon, pamomong atau pengembala Tanah Jawa sejak zaman dahulu kala. Bahkan sejak zaman kadoatan, para dewa, akulah pamomong para kesatria leluhur. Dulu aku dikenali sebagai Sanghyang Ismoyo Jati, lalu dikenal sebagai Kilurah Semar Bodronoyo, dan sekarang zaman Mojopahit ini, namaku dikenal sebagai Sabdo Palon. Syekh Subakir Oh, berarti Kisanak ini adalah Danyan atau penguasa Tanah Jawa ini? Perkenalkan Kisanak, namaku adalah Syekh Subakir, berasal dari Tanah Syam, Persia. Sabdo Palon Ada hajat apa gerangan Jekhantiko, Rawoh, di Tanah Jawa ini? Syekh Subakir Saya diutus oleh Sultan Muhammad yang bertahta di negeri Istanbul untuk datang ke Tanah Jawa ini. Saya tidaklah datang sendiri. Kami datang dengan beberapa kawan yang sama-sama diutus oleh Baginda Sultan. Sabdo Palon Ceritakanlah selengkapnya Kisanak, supaya aku tahu duduk permasalahannya. Syekh Subakir Baiklah Pada suatu malam, Baginda Sultan Muhammad bermimpi menerima wisik atau ilham. Wisik dari Yang Akaril Jagad, Kusti Allah, Zat Yang Maha Suci, Lagi Maha Luhur. Diperintahkan untuk mengutus beberapa orang alim ke Tanah Jawa ini. Yang dimaksud orang alim ini adalah sebangsa pendita, Rahmana, dan Tersi di Tanah Hindu. Pada bahasa kami disebut ulama. Sabdo Palon Jadi, Cinghantiko ini termasuk ulama itu tadi? Syekh Subakir Ya, saya salah satu dari utusan yang dikirim Baginda Sultan. Adapun tujuan kami yang dikirim, kemari adalah untuk menyebarkan pelawar suci atau ajaran suci amedar agama suci, yaitu Islam. Sabdo Palon Bukankah Kisanak tahu bahwa di Tanah Jawa ini sudah ada agama yang berkembang, yaitu Hindu dan Buddha, yang berasal dari Tanah Hindu? Buat apalagi Kisanak menambah dengan agama yang baru lagi? Syekh Subakir Biarkan kabulodasi yang memilih keyakinannya sendiri. Bukankah Kisanak sendiri sebagai tanyangnya Tanah Jawa lebih paham bahwa sebelum agama Hindu dan Buddha masuk ke Jawa ini, disini pun sudah ada kapitayan atau kepercayaan? Kapitayan atau ajaran asli Tanah Jawa yang berupa ajaran Budi? Sabdo Palon Ya, rupanya Kisanak sudah menyelidiki Kikawulo Jawa disini. Memang, disini sejak zaman sebelum ada agama Hindu dan Buddha, sudah ada kapitayan asli. Kapitayan adalah kepercayaan yang hidup dan berkembang pada anak cucu di Nusantara ini. Syekh Subakir Jika berkenan, tolong ceritakan bagaimana kapitayan yang ada di Tanah Jawa ini. Sabdo Palon Secara ringkas kepercayaan Jawa begini. Manusia Jawa sejak dari zaman para leluhur dahulu kala, meyakini ada Sang Maha Kuasa yang bersifat Tan Keno Kinoyo Ngopo. Tidak bisa digambarkan bagaimana keadaannya. Dialah pencipta segala-galanya. Bawono Akung dan Bawono Alit, jagat besar dan jagat kecil, alam semesta dan alam manusia. Wong Jawa diakini bahwa dia yang Maha Kuasa ini dekat juga dengan manusia. Dia juga diakini berberi lagu sangat welas asih. Dia juga diakini meliputi segala sesuatu yang ada. Karena itu, masyarakat Jawa sangat menghormati alam sekelilingnya. Karena bagi mereka semuanya mempunyai Sukma. Sukma ini adalah sebagai wakil dari dia yang Maha Kuasa itu. Jika masyarakat Jawa melakukan pemujaan kepada Sang Pencipta, mereka lapangkan dengan tempat yang suung. Suung itu kosong, namun sejatinya bukan kosong namun berisi Sang Maha Ada. Karena itu, tempat pemujaan orang Jawa disebut Sanggar Pamujan. Di salah satu bagiannya, dibuatlah sentong kosong atau tempat atau kamar kosong untuk arah pemujaan. Karena diakini bahwa di mana ada tempat suung, di situ ada yang Maha Kuasa. Syekh Subakir Nah, itulah juga yang menjadi ajaran agama yang kami bawa untuk memberi agaman, pegangan, atau pakaian yang menegaskan itu semua. Bahwa sejatinya, dibalik semua yang wujud ini ada Sang Wujud Tunggal yang menjadi pencipta, pengatur, dan pengayom alam semesta. Wujud Tunggal ini, dalam bahasa Arab disebut Al-Ahad, di mana Maha Dekat kepada manusia, bahkan lebih dekat dia daripada urat leher manusianya sendiri. Ajaran agama, kami menekankan budi pekerti yang agung, yaitu menebarkan walas asih kepada alam gume piar, kepada sesama titah atau mahluk. Lihatlah Sang Danyang, betapa sudah rusaknya tatanan masyarakat Majapahit sekarang. Bekas-bekas perang saudara masih membara. Rakyat kelaparan, perampokan, dan penindasan ada di mana-mana. Ini harus diperbarui budi pekertinya. Sabtu Palon Aku juga sedih sebenarnya memikirkan rakyatku. Tatanan sudah bubrah, para pejabat negara sudah lupa akan dermanya. Mereka saling sikut untuk merebutkan jabatan dan kemewahan duniawi. Poro Pandito juga sudah tak mampu berbuat banyak. Orang kecil salang tunjang, bersusah payah mencari pepangan. Zaman benar-benar, zaman edan. Syah Subakir Karena itulah mungkin Sang Maha Jawata Agung Menyuruh Sultan Muhammad Turki Untuk mengutus kami ke sini. Jadi, Wahai Sang Danyang Tanah Jawa Ijinkanlah kami Menebarkan pewarah suci ini Di wengkon atau di wilayah kekuasaanmu ini. Sabtu Palon Baiklah jika begitu Tapi Dengan syarat-syarat yang harus Kalian patuhi. Syah Subakir Apa syaratnya itu Wahai Sang Danyang Tanah Jawa? Sabtu Palon Pertama Jangan ada pemaksaan agama Dharma Atau kepercayaan Kedua Jika hendak membuat bangunan tempat pemujaan Atau ngibadah Buatlah Yang wangun Bangunan Luarnya tampak cakrak Atau gaya Hindu Jawa Walau isinya Dalamannya Islam Ketiga Jika mendirikan kerajaan Islam Maka Ratu yang pertama Harus dari anak campuran Maksud campuran adalah Jika bapaknya Hindu Maka ibunya Islam Jika bapaknya Islam Maka ibunya harus Hindu Keempat Keempat Jangan jadikan Uang Jowo berubah Menjadi orang Arab Atau Parsi Biarkan mereka Tetap menjadi orang Jawa Dengan kebudayaan Jawa Walau agamanya Islam Karena agama setahu saya Adalah Dharma Yaitu lelaku hidup Atau budi pekerti Hati-hati jika Sampai orang Jawa Hilang Jawanya Hilang Keberibadiannya Hilang Budi pekerti Yang adiluhung Maka Aku akan Datang lagi Ingat itu 500 tahun lagi Jika Syarat-syarat ini Kau abaikan Aku akan muncul Membuat Goro-goro Syah Subakir Baiklah Syarat pertama Sampai keempat Aku setujui Namun Khusus syarat keempat Betapapun Aku dengan Kawan-kawanku Akan tetap Menghormati Dan melestarikan Budaya Jawa Yang adiluhung ini Namun Jika suatu saat Kelak Karena perkembangan Zaman Dan ada Perubahan Maka Tentu Itu bukan Dalam Kuasaku Lagi Biarlah Gusti Kang Akaryo Jagat Yang Menentukannya Itulah Tadi Percakapan Antara Sabdo Palon Dan Syekh Subakir Memang Susah Untuk Mengetahui Keadaan Asal Usul Atau Gambaran Kondisi Sebuah Masyarakat Nunjauh Ke masa lalu Semakin Jauh Masa itu Semakin Gelap Gambarannya Namun Upaya-upaya Ahli sejarah Dan lainnya Untuk Menguaknya Patut Dihargai Paling Tidak Ada Sedikit Gambaran Yang mungkin Bisa Kita Lihat Meski Tidak Sebenarnya Benar Seratus Persen Bahwa kata Jawa itu Bisa diartikan Gemati Perhatian Menghargai Menyayangi Jadi Siapapun Mereka Bisa Melakukan Itu Semua Di Pulau Jawa Ini Akan Menjadi Leluhur Jawa Entah Dia Dari Belahan Dunia Manapun Itulah Tadi Bunyi Perjanjian Sabto Palon Dengan Syah Subakir Semoga Gambaran Kisah Yang Nunjauh Di Masa Lalu Ini Bisa Dijadikan Sebuah Mawas Diri Dan Jangan Sepenuhnya Kisah Ini Ditalan Mentah Mentah Dan Selalu Ambil Sisi Positifnya Bagaimana Tanggapan Anda Semua Mengenai Asal Usul Penyebaran Agama Islam Di Tengah Jawa Ini Apakah Anda Mempercayainya Tulis Komentar Anda Di Kolom Komentar Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Jangan Lupa Bagikan Informasi Ini Semoga Bermanfaat Nantikan Video Terbaru Selanjutnya Terima Kasih